KIAI menjawab pertanyaan yang menggantung tadi banyak negara yang sudah mengecam Israel bahkan terakhir Amerika juga mengatakan hentikanlah lakukanlah bencatan senjata setidaknya ketika bulan Ramadan saat ini. Tapi mereka tetap tidak melakukan itu memberikan persyaratan-persyaratan yang dirasakan mungkin tidak masuk akal. Ya kalau kita melihat pada sejarah Israel kan memang orang yang melampaui batas ya'tadun di ibaratkan dalam Al-Quran bahkan para nabi yang diutus pada mereka mereka bunuh. Jadi tidak sedikit orang-orang yang di sekitar Israel itu ketika mereka bicara lantang itu dibunuh. Dan mereka tidak mendengar itu karena memang mereka tidak pernah mendengar nasihat itu kan di dalam Al-Quran itu ujian bagi kita. Tapi bagaimanapun kita harus berbuat makanya sebenarnya bukan Israelnya yang kuat tapi pendukung di belakang Israel komunitas Yahudi dalam arti Yahudi sebagai ras ya. Tapi ada yang Yahudi sebagai agama. Yahudi sebagai agama itu ya masih mempunyai nurani dan mempunyai kitab suci tapi Yahudi sebagai ras ini yang melampaui batas dan mereka hanya ingin bikin negara Yahudi itu. Dan mereka ingin menunjukkan tentang bagaimana entitas mereka yang selama ini mereka merasa tidak punya entitas negara sebagai negara Yahudi itu. Nah kita bukan persoalan berkenaan dengan entitas negaranya. Nah kita sudah pernah mengajukan untuk mengajukan solusi, two-state solution itu. Dua negara yang kita bisa-bisa dulu yang tidak diterima tapi kan sementara bisa menjadi solusi yang terbaik daripada terus perang berlanjut. Meskipun awal-awal kan tidak setuju karena memang Yahudi datang itu adalah untuk sebagai emigran bukan untuk negara. Tapi dengan cara dicaplok satu-satu dan itu akan mengibat terhadap kemanusiaan sehingga ada banyak sekarang sudah lebih mayoritas saya pikir saya melihat dari beberapa pendapat yang memberikan solusi dua negara untuk penyelesaian di Palestina dan Israel itu. Saya pikir memang harus melihat dari kekuatannya mengapa dia tidak pernah mendengar. Karena sebenarnya yang menyerukan berhenti itu adalah memang bukan yang mendukung. Kalau toh mendukung menyerukan berhenti saya tidak yakin itu adalah benar-benar ingin menghentikan perang kecuali mereka memang melakukan genusida. Itu yang dilakukan oleh teman-teman di Afrika, kemanusiaan di beberapa benua itu agar Israel itu diseret ke mahkamah internasional. Karena memang keputusan-keputusan atau kesepakatan-kesepakatan tidak pernah dipatuhi. Coba yang lain tidak dipatuhi kan diserang. Tapi Israel kok tidak? Diskriminatif sekali ya? Disitulah saya pikir mereka memang ada persekongkolan lah ya untuk bikin negara di sana dan bagaimana mereka melakukan agresi terhadap Palestina. Kita pun juga sebagai negara yang begitu miris sekali melihat kondisi yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di Gaza Palestina juga berupaya untuk melakukan upaya diplomasi seperti yang dilakukan oleh salah satunya pemirsa adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berikut ini. Ini kita lihat cuplikannya pemirsa. Ini adalah momen ketika dalam sebuah ajang, dalam sebuah konferensi sidang Dewan Keamanan PBB, Ibu Retno Masudi hadir di sana dan memberikan pandangan-pandangannya. Namun ketika perwakilan dari Israel berbincang atau perwakilan dari Israel menyampaikan pidatonya dalam persidangan tersebut, Bu Retno memilih untuk keluar dari ruangan persidangan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Saya sangat respek kepada Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita, perempuan yang tangguh menurut saya. Ketika kemarin kita mengadakan aksi di Munas, ada mungkin jutaan lebih pas awal-awal agresi Israel kepada Gaza itu, memang jadi idola kita, representasi pemerintah yang sangat membanggakan. Jadi kami pun mendukung bahwa itu adalah sikap kami, artinya Indonesia itu utuh dalam hal ini. Tidak ada yang melempom, tidak ada yang terbelah di antara kita. Utuh bahwa kita membela terhadap kemerdekaan Palestina, membela kemanusiaan di Palestina, khusus dari Gaza, dan kita minta hentikan perang. Dan sikap Okot itu adalah sikap yang sudah tidak lagi pakai bicara. Artinya bicara sudah tidak bisa didengar. Di dalam forum yang namanya Okot itu adalah sesuatu yang tidak mengakui terhadap forum itu. Saya setuju itu dan saya pikir kita semua mendukung dan kita terus berupaya di jalur lain. Berangkali, hanya tinggal satu berangkali, bagaimana kekuatan-kekuatan tadi dengan cara boykot, kemudian kekuatan mereka menjadi melemah. Nah kalau kita lihat sekarang, apakah langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia sudah sangat kencang sekali untuk berupaya menghentikan aksi genusida Israel di Palestina? Kalau pemerintah saya ucapkan terima kasih dan sudah maksimal menurut saya, sesuai dengan kekuatan Indonesia. Kan tidak mungkin kita akan menyerang Israel kan gitu. Tidak mungkin gitu. Dari berbagai aspek lah yang tidak memungkinkan itu. Maka diplomasi sudah dilakukan, kemudian tetap tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian pemerintah tidak melakukan reaksi dari fatwa kita, tapi diserahkan kepada masyarakat untuk ikut berjuang. Itu adalah bagian dari pemerintah. Karena kalau memang ini membahayakan, saya pikir pemerintah pasti hadir dong. Kalau pemerintah membiarkan terhadap apa yang implikasi dari fatwa. Banyak sekali laporan ke kita, bahwa kalau kita boleh terang-terangan, ada berapa produk itu yang penting kita mencabut fatwa, itu memberikan konsesi kepada MUI. Tapi kita bukan konsesi uang, kita minta konsesi kemanusiaan, konsesi adalah perdamaian yang kita konsesi. Bukan MUI nyari dana. Tapi kalau misalkan ada mungkin perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, entah itu mungkin dalam bentuk franchise, megang lisensinya, memberikan bantuan untuk warga Palestina, gimana kita menyikapinya? Silahkan lewat Basnas. Itu sah-sah saja? Ya, sah-sah saja mereka memberikan bantuan. Barangkali mereka punya lebihnya dibantukan kepada mereka, membantu. Tapi ini kan jadi paradok. Satu sisi dia membantu Palestina, di sisi lain adalah juga membantu Israel. Saya pikir ada perang batin. Tapi dari kedua belah pihak, tidak ada larangan dari kami, ini sebicara soal fatwa, tidak ada larangan untuk memberikan bantuan. Ini afiliasi perusahaan ABC, kemudian membantu kepada Palestina, lewat Bastasia. Banyak yang mau lewat MUI, cuman kami tidak berani dan tidak mau. Pertama, tidak berani dihadapan Allah. Tidak berani kita bertanggung jawab dihadapan Allah. Dan kami tidak mau merusak dari apa yang kita ajak pada masyarakat. Karena itu, kami persilahkan kepada lembaga yang bisa menyalurkan, toh pada dasarnya nanti akan menemukan hati nuraninya. Kita kan melihat beberapa orang yang terketuk, karena di dalam fatwa meminta, di semua level yang tidak punya saham bisa mempengaruhi di sana, yang punya lesensi bisa mempengaruhi di sana, yang top manager bisa mempengaruhi, bagaimana bisa mencabut afiliasinya ke sana. Yang karyawan pun juga bisa memberikan peringatan sesuai dengan levelnya masing-masing. Seperti apa yang terjadi? Kembalikan, karena mereka punya masalahat, punya acara masing-masing di setiap perusahaan, setiap lembaga itu. Atas nama kemanusiaan, tentu banyak sekali masyarakat Indonesia ingin membantu masyarakat di Palestina, warga Gaza Palestina dalam bentuk bantuan, entah mungkin bahan makanan, atau mungkin apa begitu yang mereka butuhkan. Masyarakat dunia pun juga demikian. Tetapi persoalannya adalah bagaimana untuk menyalurkan itu semua. Bantuan sulit untuk masuk ke sana. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan payung terjun, diturunkan, dan itu pun juga nggak tepat sasaran. Banyak yang jatuh sampai di laut, begitu nggak diterima sama masyarakat. Kemudian juga ada yang sampai akhirnya payungnya itu nggak mukar sempurna, malah ketiban sama warga Gaza yang tengah mengantri bantuan di bawah, meninggal lima orang. Dan ada juga yang sedih, kalau kita lihat ketika mereka berharap yang jatuh itu bantuan, justru mereka ditembak-tembakin. Bahkan sampai ada yang, mohon maaf Ustaz, sedih banget dengernya di bulldozer, ibarat kata seperti itu Ustaz. Gimana melihat ini Ustaz? Ini benar-benar di luar nalar akal sehat manusia rasanya. Iya, termasuk yang memberi bantuan di luar nalar sehat manusia. Kalau Indonesia, negara sekitar Indonesia, nggak punya kemampuan mencegah militer, memberi bantuan itu ada hanya cara itu yang bisa dilakukan. Bahasanya kita dalam hadis itu, kita tidak bisa ingkar biliat. Kita nggak punya kuasa untuk menghentikan perang. Maka kita bisa bilisan, bilmal, dengan harta, dengan lisan, seruan. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau seperti negara-negara yang punya kuasa bisa menghentikan perang, yang sementara mensupport, coba nggak disupport. Saya pikir dengan seluruhnya lemah. Ketika kemarin diwajibkan ya, untuk militarisasi. Jadi warga Israel diwajibkan militarisasi. Mereka banyak nolak, bahkan mau pindah dari Israel. Kalau umannya dikuatkan, bagaimana tidak dibantu militernya, nggak dibantukan keuangannya, saya yakin juga mereka akan berhenti. Jadi daripada membantu pada orang-orang Palestina, negara-negara yang kami tadi sebut itu, bisa nggak dia menghentikan perangnya saja daripada itu? Kalau logika yang sederhana saja lah, bagaimana perangnya didorong, ekspansinya didorong, kemudian orangnya yang terkena musibat, orang yang diserang itu dengan berbagai kejadiannya, diberi bantuan dari atas. Dan itu tidak maksimal. Kira-kira kan nggak masuk akal juga kalau dihitung-hitung dengan pola seperti itu. Apa saya yang nggak nyampe di sana dengan teknik perang, tapi menurut saya ada orang berantem sederhananya, ini dipukul habis-habisan, kemudian kita bantu dia, keluarganya, bawa berobat. Kenapa nggak dihentikan saja berantemnya ini? Bahasa gampangnya itulah. Saya nggak tahu mungkin lebih tinggi ilmu militer yang saya belum tahu. Tapi ya itu yang sepanjang, yang sependek saya ketahui. Kita berbicara dari sisi kemanusiaan begitu saja ya. Nanti kita akan berbincang lagi, lebih jauh lagi. Pemirsa, usaha jadah berikut tetaplah bersama kami.